Pemirsa kebakaran hutan yang melanda provinsi Alberta, Kanada terus membesar. Keobaran api dilaporkan telah melahap lahan seluas lebih dari 1.500 km persegi atau setara dengan luas kota London, Inggris. Akibat musibah ini, sedikitnya 80.000 orang telah dievakuasi dari kota Fort McMurray ke ibu kota provinsi Edmonton. Sementara ribuan lainnya berupaya mengungsi dengan iring-iringan kendaraan, namun mereka masih terjebak di bagian utara kota tersebut. Kepulauan asap tebal menyelembuti langit kota Fort McMurray, Provinsi Alberta, Kanada, setelah kebakaran besar melanda kawasan tersebut. Keobaran api dilaporkan telah melalap lahan seluas lebih dari 1.500 km persegi atau setara dengan luas kota London, Inggris. Api telah membakar sekitar 100.000 hektare hutan, termasuk 5.000 hektare di daerah sekeliling perkampungan Fort McMurray, di mana terdapat 2.000 rumah telah hancur. Meskipun upaya pemadaman terus dilakukan, namun api di daerah pasir berminyak Alberta tidak mudah dipadamkan sampai hujan lebat turun. Sedikitnya 80.000 orang telah dievakuasi dari Fort McMurray melalui udara dengan 300 penerbangan ke ibu kota Provinsi Edmonton sejak selasa lalu. Sementara ribuan lainnya berupaya mengungsi dengan iring-iringan kendaraan, namun mereka masih terjebak di bagian utara kota tersebut. Pihak berwenang melaporkan 5 dari 40 titik api terdeteksi masih di luar kendali. Sekitar lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran, 133 helikopter dan 27 tanker udara diterjunkan untuk memadamkan titik api. Fort McMurray merupakan kawasan penghasil minyak Kanada, dan daerah ini memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Seperempat produksi minyak Kanada dihentikan, sementara akibat kebakaran hebat ini, hingga memunculkan kecemasan akan pengaruh buruknya terhadap ekonomi Kanada.